Intro Tiga penjual minuman keras berinisial E, TE, dan WR dari Kabupaten Cerbon telah difonis di piring. Ketiganya merupakan penjual miras yang terjaring razia pekat saat kegiatan KRYD jajaran Polresta Cerbon. Kabupaten Cerbon, Kombes Posumarni mengatakan dari ketiga penjual miras diantaranya di wilayah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cerbon yang berinisial R, dijatuhi fonis denda senilai R500.000 barang bukti berupa 97 botol miras. Penjual miras berinisial TE dari Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cerbon difonis denda R1,5 juta, dan barang bukti berupa 136 botol miras jenis Ciu. Setelah itu, penjual miras di wilayah Kecamatan Weru, Kabupaten Cerbon berinisial WR, turut difonis denda R1 juta, dengan barang bukti 70 botol miras jenis Ciu, dari ketiga penjual miras barang bukti disita untuk dimusnakan. Kegiatan KRJD yang dilaksanakan secara rutin di wilayah hukum Polresta Cerbon menunjukkan keseriusan Polresta Cerbon dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kapolresta Cerbon, Kompespo Sumarni juga mohon bantuan masyarakat. Jika ada laporan dari masyarakat, jangan sungkan untuk menghubungi di layanan 110. Kepolisian akan langsung menindak lanjutinya dengan copas sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga kondusifitas wilayah hukum Polresta Cerbon.